Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini adalah KL City ada formula untuk menumpaskan pasukan JDT. Menjelang aksi final Piala FE 2022, pada 22 Julai ini, KL City tampaknya sudah mempunyai format untuk mengalahkan pasukan JDT dalam aksi komuncak itu nanti. Corak permainan bertahan yang diselang-selih dengan serangan balas antara strategi KL City untuk mengejutkan pasukan JDT di pentas final itu nanti. Malah, pemula itu sebenarnya bukanlah asing buat skuad The City Boys yang sebelum ini pernah menggunakan pendekatan yang sama ke atas skuad Harimau Selatan itu pada final Piala Malaysia 2021 yang menyaksikan KL City mengejutkan pasukan JDT dengan 2-0. Jelas pengendali KL City yaitu Bojan Hodak, beliau tidak menolak kemungkinan untuk menggunakan keedah yang sama ketika menundukkan JDT di pentas final Piala FE sebelum ini. Katanya, jika Anda bermain menentang pasukan yang dibarisi ramai pemain terbaik negara ini, maka bukan satu idea yang bagus untuk bermain secara terbuka, katanya. Jadi, sudah tentu kita perlu cari cara untuk halang penyerang mereka terlebih dahulu sebelum mencari ruang untuk melancarkan serangan balas. Di Malaysia, hanya pasukan kebangsaan Malaysia sahaja yang boleh bermain secara terbuka menentang pasukan JDT, kata jurulatih, kelahiran Krosya itu. Terdahulu, KL City marah ke final Piala FE selepas menundukan Terengganu FC menerusi sepakan penalti 4-2 selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Ini adalah pentas final kelima Piala FE buat KL City selepas muncul juara 3 kali pada 1993, 1994, dan 1999, sementara pada musim 1992 sekadar berpuasati selaku naik juara. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih, jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!